Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ala Sayyidina Muhammadin diantara manfaatnya sholawat itu yang kita harapkan di hadiah Allah subhanahu wa ta'ala adalah seperti yang disambilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yang paling banyak yang paling dekat yang paling utama seseorang kepada saya di hari kiamat adalah seseorang yang banyak sholawatnya kepada saya diharapkan dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ketika akan sakratul maut itu kita diberi bayangan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam itu yang kita harapkan sehingga ketika akan sakratul maut semoga Allah memberi bayangan sosok Rasul sallallahu alaihi wa sallam karena itu insya Allah akan menjadikan sakratul maut kita tidak sakit sebagaimana orang-orang di zaman perempuan di zamannya Nabi Yusuf yang mereka itu tidak sakit karena gedelok melihat gantengnya Nabi Yusuf sallallahu alaihi wa sallam mereka ketika perempuan-perempuan itu memotong tangannya sambil mengatakan wakulna hasha lillahi ma hadha bashar ilhada illa malakun kalim ya Allah ini gutuk menungso ini gutuk menungso ini bukan manusia ini in hadha illa malakun kalim ini malaikat ini hasha lillahi seperti itu mereka mengatakan tidak mungkin ada orang seperti ini ini malaikat saking indahnya Nabi Yusuf mereka diberi pisau diberi buah dipotong tangannya ini gak kerosok saking gantengnya Nabi Yusuf nah maka para ulama menganjurkan kita memperbanyak sholawat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dengan harapan Allah akan memberi bayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ketika nanti waktu akan sakratul maut jadi ketika sakratul maut yang dicabut itu sakitnya luar biasa sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wa sallam ketika dicabut nyawanya beliau sudah dipamiti oleh malaikat Israel malaikat Nabi saya mau nyabut nyawa jeningan saya pamit boleh atau tidak dijawab oleh Rasul setelah diam mau pamit malaikat Israel sudah pamit gak mungkin pamit kepada yang lain gak mungkin malaikat Israel pamit kepada seseorang salah satu dari kita gak usah pamit sama kita langsung diambil tapi diberi kode rambut memutih itu kode badan melemah itu kode bawa peningatan sebentar lagi waktu nah waktu dicabut oleh malaikat Israel itu Rasulullah dipamiti dan malaikat Israel melembutkan dan mempelangkan dan mengindahkan pencabutannya begitu dicabut sedikit Rasulullah mengatakan loh sakratul maut itu kok sakit sakratul maut itu kok sakit malaikat Israel mengatakan ya Rasul ini saya mencabut manusia dengan cabutan yang terbaik tidak pernah saya mencabut selembut engkau ya Rasul terus Rasul salallahu alaihi wassalam dalam hal itu beliau yang dipikirkan bukan badannya terus beliau mengatakan nah nanti umat saya gimana nah kalau saya sakit begini saya dicabut pelan sakitnya seperti ini lah umat saya nanti bagaimana maka beliau berdoa kepada Allah Allahumma thabqil alaiya wa khufif ala umati ya Allah beratkan untuk saya seluruh sakratul maut umat saya berikan kepada saya ya Allah umatku semuanya cabutan nyawanya berikan kepada saya tak tanggung aku ya Allah wa khufif ala umati ringankan untuk umat saya maka dicabut lah nyawanya Rasul salallahu alaihi wassalam nah sehingga kita kalau meninggal itu banyak saudara muslim kalau meninggal dunia itu dengan tenang itu barokah doanya Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam nah dengan harapan banyak bersolawat kepada Rasul ketika dicabut nyawa kita kita berharap Rasul itu dibayangkan wajahnya kepada kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala semoga waktu dicabut kita tidak merasa sakit karena melihat indahnya wajah Rasul yang jauh lebih indah dari wajahnya Nabi Yusuf alaihi wassalam semoga tidak sakit sebagaimana perempuan-perempuan yang memotong tangannya ketika melihat indahnya wajahnya Nabi Yusuf alaihi wassalam maka istiqomahkan minimal salawat kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam seratus kali setiap hari bisa membaca salallahu ala Muhammad atau membaca Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim alaih dan yang semacam itu diistikomahkan seratus kali setiap hari kalau tidak bisa pagi ya siang atau suri atau mahrib atau isya atau malam hari kalau sehari tidak bisa dikodok besoknya berarti besok 200 sekarang bisa seratus sekarang seratus kalau tidak bisa sekarang besok dikodok 200 minimal kalau bisa lebih maka itu insyaallah akan menjadi keutamaan yang luar biasa ada seorang wanita dari Syria tahun sekitar 90-an menangis mendatangi seorang ulama ulama tersebut mengatakan sabarlah kalau terjadi hal yang buruk menimpa anakmu karena terjadi kekacauan di negeri maka sabarlah sabarlah sehingga Allah akan memberimu pahala dia mengatakan saya bukan karena kematian anak saya kalau itu sudah aturannya Allah saya kehilangan anak saya kalau tidak sekarang nanti ya hilang semua bakal meninggal nah terus kamu menangis ini kenapa saya ini mulai balik setiap malam mimpi Nabi Muhammad s.a.w. baru tadi malam saya tidak mimpi Rasul itu yang membuat saya nangis lebih menyedihkan daripada meninggalnya anak saya kalau anak saya meninggal itu biasa tapi saya semalam tidak mimpi Rasul kalau kamu mimpi Rasul mulai kapan? mulai balik berapa kali jadi dengan mimpi kacau nabi? saya saja ini setiap malam perempuan setiap malam mimpi Rasul ditanya berapa kali saya main sholawat sehari 10 ribu kali itu orang cinta kikangen rindu kepada Nabi Muhammad s.a.w. seperti itu orang-orang itu ada yang membaca 25 ribu sehari ada yang 10 ribu sehari kita kelas iwak asin ini paling tidak ojok kurang 100 kali sehari kalau bisa lebih insya Allah nanti nanti akan ada kabar gembira kabar gembira dari Allah dalam urusan rezeki panjangan dalam urusan keturunan panjangan dalam urusan rumah tangga panjangan dalam urusan apapun insya Allah akan ada kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala dan insya Allah jadi orang yang dekat kepada Nabi Muhammad serta semoga husnul khotimah dan semoga wajah bayangan ranjang Nabi wujud ketika kita akan sakratul maut untuk membantu di saat yang sangat genting tersebut amin ya rabbal selamat menikmati